Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahimin syururi ampusina wa sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbul Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Mungkin kita semua sering mendengar ungkapan Rezeki di tangan Allah Maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluk ciptaannya Yang meliputi manusia dan hewan Namun tak dapat dipungkiri bahwa Kita masih kerap khawatir Saat memikirkan satu perkara ini Yaitu rezeki Terlebih saat kita merasakan hidup Semakin hari makin sulit Kebutuhan meningkat Namun penghasilan justru malah makin sedikit Ditambah beban hutang yang menghimpit diri kita Sebelum kita makin memikirkan Tentang hal itu Ada baiknya Kita memahami dulu Hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan begitu Kita akan lebih kuat dan tangguh Jalani hidup ini Yang tak akan pernah terlepas Dari berbagai cobaan Namun sebelum lanjut Dengan kerendahan hati Saya mengajak Anda semuanya Untuk bergabung di channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan menuliskan doa-doa Dan harapan kalian di kolom komentar Sehingga kita bisa amini bersama Dengan begitu Mudah-mudahan Harapan dan cita-cita kita semuanya Segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut ada lima orang Yang telah dijamin rezeki berlimpah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah Orang yang bersyukur Janganlah kita menyangka Bahwa bersyukur itu Hanya sekedar pujian Dan berterima kasih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Bahwa bersyukur itu pun Menuai pahala Bahkan juga Membuka pintu rezeki di dunia Dalam Quran Surah Ali Imran Ayat 145 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan sungguh Orang-orang yang bersyukur Akan kami beri genjaran Imam At-Tabari Menafsirkan ayat ini Dengan membawakan Riwayat dari Ibnu Ishaq Maksudnya adalah Karena bersyukur Allah memberikan kebaikan Yang Allah janjikan di akhirat Dan Allah juga melimpahkan Rezeki baginya di dunia Kedua Orang yang gemar bersedekah Sedekah merupakan Amal soleh yang diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana Orang yang bersedekah Akan dibalas dengan Balasan yang tak ternilai Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kadangkala Balasan itu sama dengan Atau melebihi sedekah Yang kita berikan kepada orang lain Dalam Quran Surah Al-Hadid Ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Sesungguhnya Orang-orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik Niscaya akan dilipat gandakan Ganjarannya kepada mereka Dan bagi mereka Pahala yang banyak Lalu yang ketiga Orang yang gemar bersolawat Ka'ab bin Malik berkata Saya berkata Wahai Rasulullah Sungguh saya telah memperbanyak bersolawat Kepadamu Lalu seberapa banyak Saya jadikan solawat saya Kepadamu di dalam doa saya Rasulullah S.A.W. menjawab Terserah kamu Ia berkata Seperempat Beliau menjawab Silahkan saja Dan jika kamu tambah Maka akan lebih baik Saya berkata Bagaimana kalau setengahnya Beliau menjawab Silahkan saja Dan jika kamu tambah Maka akan lebih baik bagimu Saya berkata Bagaimana kalau dua per tiga Beliau menjawab Silahkan saja Dan jika kamu tambah Maka akan lebih baik Kemudian saya berkata Akan saya tujukan Solawatku kepadamu Pada semua waktu Beliau menjawab Kalau begitu Maka akan dicukupkan Semua keinginanmu Dan dosamu akan diampuni Yang keempat Orang yang gemar beristighfar Dari Ali bin Abi Talib berpesan Jika rezeki dari Allah terlambat Maka beristighfarlah Kepada Allah Dan mohonlah Semoga Allah melapangkan Rezekinya bagi anda Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Memperbanyak istighfar Niscaya Allah Mengubah setiap Kesedihannya Menjadi kegembiraan Allah Azzawajalla Memberikan solusi Dari setiap Kesempitannya Atau kesulitannya Dan Allah Anugerahkan Rezeki dari arah Yang tiada disangka-sangka Hadis riwayat Ahmad Dan Al-Hakim Kemudian yang kelima Solat tahajud Dan solat duha Solat tahajud merupakan Solat yang sangat Dianjurkan Karena dikerjakan Di waktu malam hari Rasulullah SAW Kerap melakukan Solat malam ini Yang menyimpan Banyak anugerah Di dalam Surah Al-Isra Ayat 79 Menyebutkan bahwa Orang yang melaksanakan Solat tahajud Akan diangkat Di tempat yang terpuji Kemudian Solat duha Selalu diidentikan Dengan pembuka rezeki Pengerjaan solat ini Memang di saat Orang-orang siwuk Bekerja Agar rezeki Dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah sepantasnya Kita istiqomah Untuk melaksanakan Solat duha Sahabat beriman Yang dirahmati Allah Itulah Lima orang Yang Allah janjikan Rezeki yang berlimpah Semoga kita semua Termasuk di dalamnya Rezeki Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan takut tertukar Karena sudah ditakar Ingin rezeki berlimpah Maka dekatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Yang bisa sebagikan Semoga bermanfaat Untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala